Keluar dari bedroom itu tangga teman-teman ya, tangga darurat Nah tolur jam Baik kita lihat itu pintu ini 84, 83, 82 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi bersama saya Tendal Perakatan di video kali ini Saya baru saja sampai di Pasjidil Haram di lantai paling bawah teman-teman Di lantai paling bawah, lantai dasar, bedroom namanya ya Kalau orang Arab itu biasanya mandirnya ini lantai bedroom Nyebutnya ini lantai bedroom ya Di sini sangat rame banget Ntar kita lihat ke dalam sana Ke depan Ini kita ke depan Masya Allah Ini suasana bubar sholat maghrib ya Baru selesai sholat maghrib maksudnya Sudah lama ngebikin video Sekarang melihat suasana di Masjidil Haram Setelah sholat maghrib Oke baik teman-teman saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman Semoga teman-teman bisa secepatnya datang ke kota Sucim al-mukaroma Melaksanakan ibadah hajiran umruh Jadi sebuah rame banget apalagi di bulan mulut ya Jadi pasti rame jemaah umruh Biasanya di sini kalau bukan bulan mulut Bukan bulan yang rame Di sini tuh gak terlalu patet seperti ini teman-teman Meskipun maghrib bisa ya Tapi sekarang karena bulan Awal-awal bulan mulut ya Jadi di sini rame banget Tapi jemaah tidak bisa ke depan ya Lewat sini Masya Allah Ini banyak jemaah yang umruh di awal bulan mulut Bulan kelahirannya Rasulullah SAW Di sini kita akan keluar Keluarnya harus lewat pintu 74 sini Atau yang depannya ada pintu 74 Karena kesana pintu Abu Hadis ditutup sama sekali Ini suasana di bedroom Masya Allah Di sana tempat sholat perempuannya Di sana tempat salat 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 perempuannya Jadi ada tiga di satu tahun Ada tiga bulan yang rame ya Bulan mulut, bulan haji Dan ada tiga musim maksudnya Musim haji atau Ramadan ya Dan bulan mulut, ini sangat rame Ini baru di awal-awal ya Apalagi nanti Kalau sudah Tanggal Lima Luar biasa Nah sekarang kita keluar teman-teman Di sini Keluarnya tangga ya Keluar dari bedroom itu tangga teman-teman ya Tangga darurat Seperti ini ya Karena tower jump Baik kita lihat itu pintu 84 ya Bukan 74 Ternyata yang 74 tadi yang kita pertama bikin video Ini 84, 83, 82 ya Kita keluarnya di sini 84 Ternyata 74 nya di sana tadi Pas kita bikin video itu Depan 84 Depan 74 Ternyata Dari bawah Tanah kita Sekarang keluar Padat banget ya Masya Allah Baik teman-teman Sudah di luar Dan jangan lupa teman-teman Dukung terus channel channel Barakat Dengan cara like, komen, dan subscribe Agar Saya lebih semangat bikin Video suasana di kota Suci Mekah Atau di Masjidu Haram Ini benar-benar musim umroh Yang sangat rame Di bulan ini ya Padahal baru di awal-awal saja Insya Allah InşaAllah Insya Allah Inha Allah Inha Allah Apalagi nanti kalau Buddha bubar sholat isya ya Padat banget ini aja Udah segini tadi saya mau naik ke lantai rooftop Padahal masih setengah jam lagi Biasanya bisa ke lantai rooftop ya Kalau masih setengah jam lagi ke sholat Tapi tadi udah ditutup teman-teman Lantai rooftop juga Karena padatnya jemaah ya Nah ini jemaah bisa lewat sebelah sini Tuh biasanya disini Ditutup setelah sholat Dikosongin nanti Mosulat isya dimasukin lagi jemaahnya sekarang Sudah dimasukin ya disini Bagarnya juga Dari sini nah ini Bukti-bukti karena sudah Padatnya jemaah di Kota Suci Mekah ya Biasanya disini Kosong ya Kalau habis Sholat Atau nanti menjelang sholat baru dibuka Sekarang udah Di Isi Sudah ada jemaahnya dan pakernya disini Jalan yang kecil Kota Suci Mekah Baik teman-teman Kali lagi saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman Semoga teman-teman yang ingin Cepat umroh Semoga Allah Segerakan Dan semoga Teman-teman yang ingin Berangkat haji Semoga Terlaksana Amin Ya Rabbal Alamin Semoga Terima kasih Waq- PUBG аю Tadi sholat di bedroom itu tempatnya gak kebagian teman-teman ya Karena saking padatnya Ini awal-awal jemaah padat ramai di Masjidil Haram Karena di bulan kemarin sebelum tanggal 1 itu masih sedikit ya Tidak terlalu ramai seperti ini Karena ini sudah memasuki bulan Robiul Awal Jadi sangat ramai ya Sudah masuk musimnya Sekarang pada jam 7 Sekarang pada jam 7 Selamat malam Salat maghrib ya Ter Trad noise Wahмеbaiklah kita sekarang sudah di depan toilet nomor 3 teman-teman Semoga video ini Bisa ngembati Rasa kangen teman-teman Yang belum bisa Datang ke kota Suci Muka Belum bisa ke Masjid Semoga dengan adanya video ini Bisa terobati rasa kangen Dan rindunya Nah ini nomor Tiga toilet karena Kadang kalau tidak Kelihatan nomor tiganya Ada yang nanyain ya Jadi sekarang harus kita Lihat nomor tiganya Toilet Agar teman-teman Tahu Disini Tempat jemaah Saling menunggu Bersama temannya Masya Allah Oke baiklah teman-teman Terima kasih banyak Sudah nyimak video ini sampai akhir Dan untuk pudoringannya sampai disini saja Dan semoga videonya Bermanfaat seperti inilah Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih